Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin coba bergendara safety riding setelah lama enggak safety riding lagi Sorry bukan safety riding Eco riding beda ya beda Hai kalau safety riding itu kecepatan berapa abang ya Hai tapi kalau Eco riding itu bagaimana bergendara secara ekonomis Hai entah ya terakhirnya Hai lebih mudah kemarin daripada sekarang itu bergedara Eco riding itu Hai jadi ya Eco riding itu bergendara minggir ya Hai pelan-pelan kok semenengah ya enggak sip tuh Hai jadi bergendara ya minggir Hai caranya bergendara Eco riding itu agak susah Hai susah banget kalau motornya en-mex Hai karena apa Iya Hai kita itu butuhnya jarak main yang banyak diputaran mesin rendah Hai sementara putaran mesin rendahnya en-mex itu untuk Hai jarak mainnya dikit banget tuh ya Hai kecuma sekitar seberapa cuma segini gitu mungkin ya segini Hai dibanding dari keseluruhan segini ya Hai untuk ngegas untuk kecepatan stasioner itu sulit Hai jadi kita harus cari pasnya Hai pasnya mau jalan kecepatan berapa gitu ya Hai habis eh ngegas nemu di kecepatan sesuai diturunkan pelan-pelan pelan-pelan sekali Hai sampai Iya apa namanya Hai Sampai bisa pas itu jadi ini penulis berusaha mendapatkan lima bar Hai ini kecepatan sama-sama 41 Hai tapi untuk mendapatkan lima bar itu Hai susah ya Hai jadi Hai kadang kelebihan gasnya turunkan dikit lagi Hai sama-sama 41 tapi gasnya bisa beda dan capek juga ya capek juga Hai ecoriding itu adalah suatu perjuangan Hai tapi Oh iya bisa memuaskan juga lah ya contohnya sekarang sudah 49,1 seneng Hai seneng karena ya selama ini penulis Hai eh kayaknya nggak pernah ya Hai dapat angka segitu dalam waktu singkat Hai nabik kok habis kena cerwok gitu jadi turun lagi ya hahaha kecepatannya turun nabik 56 saya Emang nah ini tebus 500 Hai eh tebus 50 ini kecepatannya kurang tinggi tapi untuk cari kecepatan pas ini agak susah ini jalannya tidak mulus ini terlalu lambat ini 438 ini harus minim 40 emang lebih pelan lebih efesien tapi penulis tidak ingin terlalu lambat ya 4041 naiknya lambat penulis pengen begitu nyampe kantor lah nanti dapatnya 50 kalau jalan pelan gini susah ini pasti angkanya turun tapi untungnya jalan jelek jalan gak enak gini di perangkatnya nanti kalau sudah di dekat tujuan nice ya moga-moga nanti gak ada kereta lewat sekarang 844 45 lumayan lah moga-moga dapat draftingan kenapa kok RPM rendah gini sebenarnya sih nyari di hp yang terbaik penulis gak tahu hp ya hp yang terbaiknya itu berapa ini mebarnya 5 6 5 6 biasa nih kenang gini kebut wos sekarang pelan-pelan ya capek tapi tangannya segini udah capek karena harus pas harus gak boleh gerak tangannya ngegas lagi dikit susah ekor riding itu susah jangan dipikir gampang yang susah itu mempertahankan aduh capek capek ya sekarang mempertahankan kecepatan kalau gini biasanya penulis pejar top speed bisa dapat 113 biasanya sekarang 43 tapi lumayan loh 51,1 sebenarnya ngirit gini macamnya banyak ya kalau di motor yang mau dimodit yang pertama itu bore up bore up itu bisa bisa dapat irit bor up itu gak semuanya boros akan ngegas lagi jalannya beronjalan padahal tadi suspensinya sudah penulis sempukan loh masih keguncang guincang ya inilah jalan yang penulis EWAT untuk menguji kemana EMAN untuk uji top speed sebenarnya penulis pengen melakukan ini gak cuma untuk sekedar cari angka kilometer per liter yang tinggi saja tapi juga untuk kondisi pengkondisian mesin karena penulis merasa bahwa pakai sadu revitalizan itu kayaknya gak boleh dibawa kenceng banget RPM harus dilimiti harus dilimit gak boleh 14 kalau dipakai kecepatan tinggi gak nempel nanti jadi karena kecepatan tinggi mungkin jadi kesabu juga ah capek capek tangan capek 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 sekali capek sekali gak enggak ya kalau gini ini bahaya berjalan kecepatan lebih rendah dari yang lain makanya harus perhatian memperhatikan gak ngandalkan cuma spion tapi ya dari itu juga dari apa namanya lihat langsung ke belakang juga entah bisa dapat berapa ya ini bisa untuk jadi inspirasinya yang lomba irit pakai NMAX ya ini NMAX standar loh ya standar mesin gak ada apa-apa kecuali ya kapasitor itu dah aduh PJX baru biasanya pengen ikutin tapi ya sekarang lagi ikut reading gak bisa lah habis jadi ya kalau yang mau ikut lomba apa namanya lomba irit pakai apa ya motor manapun bisa lah itu perhatikan dari throttle mainkan throttle itu yang harus dipentingkan emang gak berhenti itu salah satu syarat juga ya ngegas lagi gak kerasa kan menjaga throttle itu yang paling penting ah depan ini seneng ngegas ngerem ngegas ngerem musik karpet padahal ya kecepatan perasaan selamat penulis selama ini belum pernah melakukan safety reading angkanya nambah ya kemungkinan ini hasil dari apa hasil dari sadu revitalisanya juga jadi ketika kompresi makin membaik kebocoran mesin berkurang efisiensi mesin juga meningkat nah ini dapat 6 bar ketika stasioner ini penulis sebelumnya belum pernah mendapatkan biasanya cuma 5 bar ini bisa 6 bar ini sesuatu yang bagus lah ya 6 bar ini kalau di NMAX artinya angkanya mencapai 60 km per liter 60 km per liter itu instant millage sementaranya kalau millage average yang ditunjukkan itu sekarang 53,9 oh iya penulis mau cerita kan ya yang apa modif modif apa bore up kan tadi sebutnya bore up itu emang bisa untuk nambah tenaga tapi untuk nambah irit juga bisa emang ada yang nyarankan apa kayak Athena kan diminta untuk bahan bakarnya diboroskan setelan CO nya diboroskan 50 apa 25 sampai 30% kalau gak salah lupa penulis pakai ECU standar dipore up entah itu efeknya kalau ke bensin virasio jadi berapa ya kalau pakai Athena itu kompresi mesin juga meningkat kalau ingin aman pakai petalet katanya disuruh aduk turun lagi susah kan menjaga kesempatan kalau Athena itu katanya kalau mau aman pakai bensin kompresi rendah pakai seal satu kalau misalnya ingin yang normalnya jadi terpaksa harus accelerasi kuat nih gara-gara mobil kalau ingin apa yang kompresnya lebih tinggi nggak pakai seal jadi pakai seal seal apa lapisan engine seal nya itu yang ditambah yang lain juga begitu kalau misalnya ingin lebih aman lagi pakai dua seal pakai permainan seal tapi seal nya kayaknya nggak dikasih atau lagi eh itu barnya itu berapa sih 0 4 6 6 6 susah juga tantangan loh ya mau eko riding modif yang berikutnya tentunya ya modif yang merubah rasio gigi ini untuk keseluruhan yang nggak harus di kecepatan eko riding saja jadi roller itu kan berpengaruh pada rasio transmisi kalau kita pakai rasio rasio besar atau rasio kecil kalau kita pakai rasio yang apa yang enak yang kecil ya biar kecepatannya bisa tinggi satu banding ah besar atau kecil gitu ya sepoknya pengen nambah top speed lah ya untuk mengurangi akselerasi pakai roller berat itu akan membuat rasio jadi makin kecil di kecepatan tinggi efeknya adalah ini kalau tinggirit ya terpaksa matikan mesin ya dapet berapa sekarang 5 5,42 ya pakai roller berat itu akan membuat rasio lebih cepat naik nah kalau rasio lebih cepat naik eh dalam keadaan jalan kecepatan yang sama kita apa bisa pakai rasio lebih tinggi jadi RPM kita turun jadi kecepatan sama RPM nya lebih rendah RPM sama eh sorry RPM sama kecepatan lebih tinggi nah irit dan poros itu tergantung RPM kalau ingin tahu bayangannya namanya pembakaran kan pasti nyemprotin bensin lah ya penulis enggak tahu pasnya gimana yang biasa modif injektor mungkin yang lebih ngerti ya berapa angka pasnya penulis belum pernah lihat mapping nya ANMAX yang jelas peningkatan semprotan untuk tiap RPM itu sebenarnya enggak begitu banyak bedanya yang lebih banyak itu RPM nya ya apa ya pasaran ini jalan di apa misalnya 4000 RPM itu bakal lebih irit daripada jalan di 8000 RPM ah super rahasi lagi pengaruh ya kalau misalnya kita kalau motor bebek atau motor lagi ya jalan di kecepatan apa misalnya 40 pakai gigi 3 itu jelas lebih poros daripada jalan kecepatan 40 DGK 4 tapi kadang motor itu sulit untuk jalan di kecepatan rendah gitu karena berpet jadi apa jenengi jadi nyendal nyendal kalau misalnya motornya manual kita bisa pakai cara dia apa namanya mengurangi nyendal nyendal ini yang mengalami nyendal kan cuma motor manual jadi motor metik gak mungkin nyendal nyendal soalnya kalau jalan pasti RPM-nya tinggi terus caranya ada dua sih kalau yang penulis tahu yang satu pakai pro kapasitor ini iklan produk ya terang-terangan lah ya yang kedua adalah dengan pakai busi busi yang kakinya tiga atau yang elektronya nyabang atau yang ya semacamnya lah ya busi yang elektronya elektronya banyak jadi nyabang nyabang gitu nyabang dua oke nyabang tiga lebih oke tapi ya pastikan dulu ya sebelum dipakai itu coba nyalakan di luar gitu dilihat apa benar dia apinya pindah-pindah soalnya ada yang apa yang apa namanya apinya enggak pindah penulis itu pernah beli apinya cuma pindah-pindah dua karena jarak yang satunya agak terlalu jauh penulis ketok-ketok sampai kepake tiga-tiganya penulis pake di motor PP enak langsung ya jadi baru kerasa penulis kalau pake busi normal busi biasanya itu sempat bosung jadi waktu akselerasi ya dari apa ini jalan 40 di G4 itu sangat banter banter saya enggak tahu tapi kerasa banget jadi sentahkan itu terasa berkurang sentahkan terasa berkurang tapi jedung-jedung satu-satunya itu jadi mulus banget di apa di RPM rendah itu enggak macet-macet gitu mesin jadi tarian masih stabil terus stabil terus enak jadinya jalan di kecepatan 40 km per jam pake gigi 4 bisa mulus banget mungkin yang salah businya ya busi bawaannya barangkali motornya saat itu sebenarnya enggak cocok pake premium ya penulis saat itu ya enggak tahu sih kalau Honda itu motornya cenderung butuh oktan bensin yang lebih tinggi salah satu masalah kalau misalnya motor bensinya oktannya kurang adalah pengapian di RPM rendahnya bisa gagal terjadi ini sebenarnya bisa diatasi dengan busi dengan hydring yang lebih banyak tapi ya kita harus eksperimen ya eksperimen agak susah jalan di RPM rendah ini penulis akan mengakhiri eksperimen sebelum sampai jalan itu ya jalan puffing ya modif selanjutnya yang bisa membantu itu adalah modif ban ya tentu aja ban pakai ban cacing yang rolling resistensi kecil itu akan membantu tapi tapi ya anu ya apa namanya nggak nggak aman untuk pengereman kecuali kalau jalannya segini enggak untuk kencang kencang memang beneran untuk eco riding ring dan tidak untuk balapan bisa membantu ini kan nmeg bani lebar yoh kiro berhenti dulu mesin mati berapa angkanya kelihatan nggak ya 53,5 kelihatan nggak ya moga moga kelihatan yes itu aja jadi percobaan eco riding yes penulis gak eco riding lagi capek bisa dapat 53,5 aduh capek tangan capek sekali yes pokoknya nmax di eco riding bisa 53,5 ya capek capek 53,5 wess ya nggak nggak seirit PC kalau PC dibuat eco riding bisa dapat 60 berapa paling ya tapi ya penulis sudah puas lah ya sudah puas karena ya ternyata bisa mendekati kalau memang niat ya awes lah pokoknya intinya ikor riding itu kayak gitu mengendarai itu seperti itu nmax yang tiap hari itu penulis pakai ya enak edw bukan terbanteran gitu ya pakai pertama sini sama-sama pakai pertama 35 km per liter dan ketika penulis pakai eco riding bisa 53,5 km per liter jauh ya bedanya itu ya ya itulah perbedaan itu ajalah ya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.